Dia yang nyanyi di belakang Lulip Sing Nah guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang kronologi Apa yang terjadi dengan Ipang Gunawan dan juga Keisha Leprongka Nama Keisha Leprongka masih saja dibahas dan menjadi perbincangan Terkait persoalan dirinya yang kerap gagal menyanyikan lagunya sendiri secara live dengan nada tinggi Penyanyi muda jebolan ajang pencarian bakat itu pun belakangnya menjadi bulan-bulanan warganet atas hal tersebut Baru-baru ini, Keisha mencurahkan rasa sakit hatinya melalui cuitan di akun Twitternya Yang ia anggap telah menyakitinya dan sangat teringat olehnya Rasa sakit hatinya itu diduga lantaran pesa menohok dari Ipang Gunawan yang diberikan kepadanya Arapun untuk Keisha Leprongka melalui Twitternya menulis sekali lebih lanjut Baru kali ini, kerja sakit hatinya kerasa ampe ubun-ubun Dan setelah Keisha mengunggah cuitan tersebut Salah seorang warganet pun langsung membalasnya dengan memberikan cuplikan video Saat sampai nyanyi tengah diberi pesa menohok oleh Ipang Gunawan yang diduga Menjadi penyebab dirinya merasa sakit Di AP-AP lewat langsung ke Twitternya Keisha Gila sih minta nyokat banget, mulut juri-juri danglut ini pada kenapa sih? Sekelas juri idol aja gak ada loh yang begini Dan disini Keisha juga bukan peserta tapi bintang tamu Tulis akun at Raina Cahya di Twitter yang mengunggah cuplikan video tersebut Dalam video yang dibagikan, Ipang Gunawan memberikan pesa menohoknya kepada Keisha Dan menyuruhnya untuk bernyanyi dengan lip sync saja Apabila memang kondisi tubuhnya sedang tidak fit atau kurang sehat Ada pun untuk Ipang Gunawan kepada Keisha dalam video yang beredar adalah seperti yang berikut ini Keisha, kamu kalau lagi gak pit, lagi kurang enak badan Kalau nyanyi, ajak dia Dia yang nyanyi di belakang lu lip sync Sontak cuplikan video dan cuitan Keisha itu langsung mendapatkan banyak balasan komentar Yang kebanyakan mengkritik Ipang Gunawan dikenakan ucapannya tersebut Ada pun untuk netizen-netizen berkomentar Kurang kualitas sih emang itu orang masih aja dijadiin juri Coba dia disuruh nyanyi, emang serunya bagus ya Kayaknya dari dulu, curi gak ada perubahannya Udah pernah lho dia dikomen netizen gara-gara komennya yang berlebihan Coba bayangin deh di posisi yang dia komenin Emang bisakah dia nyanyi sampai setinggi itu nadanya? Dan guys, pada akhirnya Ipang Gunawan sudah meminta maaf kepada Keisha Melalui Instagramnya, Ipang Gunawan mengatakan lebih lanjut Selamat pagi, di at Keisha Leprongka Kakak minta maaf ya, kalau gara-gara kata-kata kakak buat kamu sakit hati Really sorry Tentu semangat deh, hoax, semoga kita gak keprovokasi ya Well, dikarenakan Ipang Gunawan juga sudah meminta maaf kepada Keisha Leprongka Aku harap permasalahannya juga tidak makin melebar Seperti itu, dia juga tidak ada yang memprovokasi Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar Nah guys, sekarang aja untuk hari ini I'm soakin pamit, aku mohon maaf Seandainya kalau aku ada salah nih Baik dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada yang salah informasinya Aku mohon banget koreksi dari kalian semua ya See you next time, di video berikutnya Thanks for watching, sekali lagi udah mampir Annyeong Kamsahamnida Goodbye